Di tengah pandemi COVID-19, ribuan warga Jambi terdampak ekonominya, bahkan pendapatan pedagang dan pekerja sol sepatu berkurang lantaran kurangnya warga yang datang. Guna meringankan beban masyarakat, Gubernur Jambi menyalurkan 500 ribu paket sembako kepada masyarakat PKH di Kejamatan Jambi Timur, serta pedagang kaki lima di kawasan Kota Baru Jambi dan pekerja sepatu sol di kawasan Tegu Juang, Kota Jambi. Dengan diberi bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat sehingga bisa fokus dalam menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tengah mereka ini ikut bersama mereka, mudah-mudahan mereka juga semangat untuk hidup sehat, hidup sehat, pakai masker, jaga jarak, dalam pekerja, sehingga mereka juga tidak pernah oleh kejahatan Jambi Timur. Terima kasih sekali. Ini baru pertama kali itu gimana? Bantuan ya? Ini pertama kali ini. Betul saya kan anggota PKH. Setelah ini baru dapat, sebelumnya belum pernah dapat. Dapat dari PKH. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan roda perekonomian masyarakat Jambi, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti vaksin dan pemberian masker. Jumadi, Kompas TV Jambi. Jumadi. 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 Jumadi.